Hai ini hasilnya guys ternyata enak kok nih Hai kayak lembut gitu Halo yuhuuu kita gercep aja ya sesuai tema martabak pisang jadi ada tiga buah pisang Mari kita hancurkan misalnya tiga ya guys Mari kita hancurkan hai 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 nih tiga buah pisang yang sudah matang tentunya ya kalau pisang kalau di ancurkan akan mengandung air dia akan keluar air seperti ini lalu kita masukkan gula gulanya lima sendok makan bagaimana saat ini masukkan semua tentunya kalau ingin yang lebih manis boleh lalu masukkan satu butir telur lalu saya tambahkan baking soda selamat menikmati oke setelah begini kita masukkan terigunya ya guys terigunya lima sendok makan juga selamat menikmati setelah tercampur rata Mari kita tambahkan minyak atau margarin cair seperti begini saja kita coba ya nanti hasilnya ini nanti di bagus apa-apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah begini mari kita proofing selama setengah jam kita istirahatkan selama setengah jam ya guys kalau menurut bulu besar saya semakin lama diistirahatkan Semakin mengembang Akan semakin bagus hasilnya Itu kalau roti Nah ini kan membukin martabak Tapi kita lihat juga ya guys Seperti apa nanti Setelah setengah jam kemudian Oke See you Oke guys ini udah setengah jam ya Mungkin tadi bahkan lebih ya Ditinggal soalnya Dan hasilnya seperti ini Dan saya sudah siapkan teplon Sudah saya olesi Kasih minyak sedikit Kalau mau pakai margarin-margarin ya Lalu Adonan tadi Masukkan Nih jadikan seperti begini Lalu kita Panggang di atas kompor Tapi apinya jangan yang terlalu Kayak besar gitu Pelan-pelan aja ya guys Jadi apinya-apinya kecil aja Seperti begitu Kita lihat nanti ya guys Hasilnya seperti apa Eksperimen Semoga aja berhasil Kita tutup Apinya benar-benar Jangan yang terlalu besar guys Terus kecil Sudah kayak terlihat meletup-meletup gitu ya guys Mari kita lihat guys Ini tapi kayaknya harus dibalik Tapi cara ngebaliknya agak susah juga nih Nih kan Kalau sudah begini ya Sebenarnya Kalau mau dikasih Topping apa aja Bisa Bisnis atau mesis Boleh aja sih Tapi kebetulan Saya punya keju nih Coba taruh kasih keju aja Di atasnya ya Semoga aja Markabak pisang ini Berhasil Ini setelah dibalik ya guys Sorry tidak di video Agak ribet tadi Besar sih Tapi agak sedikit bosong Tapi kayaknya harum Gak apa-apa Enak kok ini Mari kita tunggu Sampai Agak sedikit matang Yes Dan ini hasilnya Kita coba iris ya nanti Martabak pisang Kok jadi kayak berasa Bulu pisang Oke guys Itu ini hasilnya Martabak pisang Seperti begini Kita cicip ya Bismillahirrahmanirrahim Tapi enak kok Dalam masa-masa Di rumah aja Oke lah Terima kasih ya guys Yang selalu ada di video Mama ngevlog Thank you Jangan bosen-bosen Terima kasih yang selalu like Comment and share Terima kasih yang belum subscribe Silahkan di subscribe Inilah martabak Pisang Ala-ala Thank you for watching See you next video Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.